Halo apa kabar anda, saatnya anda menyimak berita Makassar bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut tiga berita utama kami hari ini. Puluhan barang bukti kasus narkoba dimusnahkan tim penyidik kejaksaan negeri kota Parepare. Dua saksi batal hadir, polisi menunda rekonstruksi bocah yang tewas dianiaya dalam kapal di Pelabuhan Makassar. Kebakaran menghanguskan rumah panggung di Jeneponto, seorang petugas pemadam dipukuli warga. Kita ke informasi pertama, puluhan barang bukti kasus narkoba dimusnahkan tim penyidik kejaksaan negeri kota Parepare. Semua barang bukti yang dimusnahkan milik 56 terpidana penyalahgunaan narkotika. Dengan cara dibakar, tim penyidik kejaksaan negeri Parepare memusnahkan barang bukti sabu-sabu dan bong di halaman kantor kejaksaan negeri Parepare. Ada 58 gram sabu-sabu, 13 bong dan 2 ponsel yang dimusnahkan. Semua barang bukti milik 56 terpidana penyalahgunaan narkotika. Kita alasan akan pemusnahan barang bukti perubahan narkotika dan perangkatnya dengan jumlah berdakwa 56 orang, 56 perkara. Dan kita harapkan mudah-mudahan ke depan jangan terlalu banyak lagi narkotika yang akan dimusnahkan. Kita harapkan supaya ini lebih, tiap tahun lebih turunlah, jangan ada peningkatan. Penyidik kejaksaan negeri kejaksaan negeri kota Parepare adalah penyalahgunaan narkotika. Namun belum ada pelaku berusia anak-anak ataupun remaja terlibat penyalahgunaan narkotika. Pelabuhan Nusantara Parepare diklaim menjadi salah satu pintu masuk narkoba ke wilayah Parepare, Sidrap serta Pinrang. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Polisi menangkap belasan anggota geng motor yang melakukan perusakan di beberapa rumah makan dan minimarket di kota Makassar. Kawanan geng motor juga merampas ponsel warga. Kawanan geng motor menyerang rumah makan serta minimarket di kota Makassar. Beberapa warga sempat merekam penyerangan. Tampak sejumlah anggota geng motor melakukan perusakan sebelum melarikan diri. Tidak lama setelah video tersebut beredar, unit jatan Ras Polrestabes Makassar bersama Polsek Biringkanaya melacak keberadaan pelaku. Satu persatu pelaku ditangkap pada Senin Jinihari. Polisi menangkap 12 pelaku berusia remaja di wilayah Biringkanaya hingga Kabupaten Maros. Tidak mudah melakukan penangkapan, beberapa pelaku sempat berbohong. Bahkan di salah satu rumah pelaku, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku berupaya kabur melalui jendela. Sejumlah pelaku masih dalam pengejaran. Diduga mereka berkeliaran di Kabupaten Maros. Polisi menduga motif penyerangan oleh komplotan geng motor merupakan balas dendam. Namun mereka tidak menemukan musuh yang dicari sehingga menyerang warga secara acak. Ada 12 remaja yang terlibat aksi kejahatan jalanan. TKP-nya ada di Makassar ada 2, kemudian di Kabupaten Maros ada 1 TKP. Semuanya kita amankan di tempat yang berbeda, ada di wilayah Makassar dan ada di Kabupaten Maros. Sampai terungkapnya ini para pelaku? Jadi dari TKP kami menemukan CCTV, kami koordinasi dengan Polsek dan Alhamdulillah dari CCTV yang kami dapat, Alhamdulillah teridentifikasi dari beberapa pelaku. Dan dari beberapa pelaku yang kami amankan itulah yang kami kembangkan lagi sampai berjumlah 12 orang. Kalau boleh tahu kejahatan, kapan yang mereka lakukan ini? Kurang lebih seminggu yang lalu melakukan penyerangan terhadap orang yang lagi berkumpul. Selain mengamankan para pelaku, apa lagi yang disitakan? Yang kami amankan ada sajam dan ada 5 unit motor yang dipakai melakukan aksi. Untuk proses selanjutnya seperti apa? Proses selanjutnya kami lipatkan ke Polsek Kiri Kananya untuk diproses lebih lanjut. Motifnya apa sendiri, apa ini Pak? Motifnya yaitu balas dendam. Jadi salah satu pelaku pernah disakiti oleh korban yang dicari. Tetapi pada saat melakukan aksinya, si pelaku yang pernah melakukan, yang dicari ini tidak ada. Jadi dia mencari ke tempat-tempat yang biasa ditempat oleh para pelaku. Jadi yang mereka lakukan ini adalah random ya? Ya, random, random. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan motor. Para anggota geng motor kini terancam pasal pencurian, kekerasan, serta perusahaan. Andi Mohamad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas membusuk dalam rumahnya di kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Polisi tidak menemukan bekas aksi kekerasan pada tubuh korban. Masyarakat BTN serasa sudi yang kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dihebohkan penemuan mayat ibu rumah tangga yang membusuk dalam rumah. Jasad korban pertama kali ditemukan anggota keluarganya yang akan menjenguk. Korban diketahui menempati rumah seorang diri. Masyarakat ini bagaimana cerita awalnya Pak? Sampai ditemukannya tadi, kebetulan dari kegiatan air tech, ada di kegiatan di Long Beach, kebetulan dari kegiatan keluarga datang melaporkan bahwa ada keluarga meninjau. Sekitar jam 12 siat. Tapi kalau almarhum ini memang tinggal sendiri Pak? Tinggal sendiri. Pak kalau almarhum ini rumah siapa Pak? Cuma keluarganya, kalau yang punya ruang sendiri ini Pak Samli. Bawa-bawa tinggal sekarang di Bawau. Bagi-bagi ini Bawau. Sebenarnya beliau ini tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Dan saya dengar dari informasi ada penyakit. Ini penyakit cantung. Pak sarai-harinya kerjanya almarhum ini apa? Tidak ada. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya Pak? Tapi sudah lama pisah juga ya Pak? Ya bisa. Sudah lama pisah ya Pak? Sudah lama pisah. Sudah lama pisah. Karena ini 3 tahun terangkat. Karena apa namanya, seandanya keberadaannya seandanya penyakit ini, apa namanya, setahunnya baru 10 bulan. Ya baru 10 bulan. Usai menerima laporan, polisi segera tiba di lokasi. Setelah olah tempat kejadian perkara dan terpasang garis polisi, jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kota Makassar guna keperluan visum. Polisi menduga wanita berumur 43 tahun ini meninggal dunia sejak 3 hari sebelum ditemukan karena menderita penyakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ada tanda bekas aksi kekerasan pada tubuh korban. Penemuan mayat sekitar jam berapa kejadian ini, Pak? Hari sekitar jam 12 siang ada laporan, ada penemuan mayat di DTN Kirasa. Itu yang ditemukan perempuan atau laki-laki? Perempuan. Usia berapa? Selama Lina. Lina, Pak. Lina, Pak. Usia berapa, Pak? Umur 43 tahun. Pak, ini kan saya lihat ini dalam kondisi sudah berbau ini, Pak. Itu diperkirakan berapa hari ini, Pak? Diperkirakan 2 sampai 3 hari. 3 hari, Pak. Iya. Awal mulanya sampai ditemukan itu gimana ceritanya, Pak? Ini keluarganya kan dia cari, biasanya keluar disanya, Pak. Tantanya banyak, tapi sudah berapa hari tidak muncul-muncul di luar, makanya dia pencek sini, ini terkunci. Jadi dia dobrak, tak ada bang, tapi dia takut. Tantanya meninggal. Pak, memang tinggal sendiri ini, Almarhumi, Pak? Tinggal sendiri. Kebetulan dia sendiri dan dia numpan di rumah saudaranya. Sudah berapa hari ini rencananya jenazah mau dibawa kemana ini, Pak? Kita mau langsung bawa kebayangkan otopsi di sana. Ya, apa namanya periksa. Otopor, periksi di sana. Dan setelah itu akan diserahkan ke rumah keluarganya. Keluarganya dimakamkan. Gue minta kenapa, Pak? Apakah ada dugan tanda kekerasan atau gimana, Pak? Tidak ada, karena kekerasan tidak ada. Tidak ada informasi dari keluarganya. Ya, memang ada riwayah asma dan tanda. Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Zainuddin laporkan dari kota Makassar. Polisi terpaksa menunda rekonstruksi bocah berumur 12 tahun yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7 di Pelabuhan Makassar. Penundaan ini dipicu ketidakhadiran dua saksi prajurit TNI Angkatan Laut. Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Makassar rencananya menggelar rekonstruksi bocah berumur 12 tahun yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7 di Pelabuhan Makassar pada Senin sore. Namun, rencana itu terpaksa dibatalkan karena dua saksi prajurit TNI Angkatan Laut dari Surabaya, Jawa Timur, batal hadir. Semula, polisi menyiapkan 100 adegan rekonstruksi dengan menghadirkan orang tua korban, 6 tersangka, serta dua saksi prajurit TNI Angkatan Laut. Penundaan juga disebabkan semua adegan melibatkan dua saksi yang batal hadir. Polisi telah menetapkan 6 tersangka kasus kematian bocah 12 tahun dalam kapal motor Dharma Kencana 7. Penetapan ke-6 tersangka melalui gelar perkara serta pemeriksaan saksi termasuk hasil keterangan kedua orang tua korban. Ke-6 tersangka meliputi tiga petugas keamanan kapal, dua anak buah kapal, serta satu penumpang. Penyidik Polres Pelabuhan Makassar memastikan korban tewas dianiaya. Dari penyelidikan, tuduhan korban mencuri ponsel penumpang seorang pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kendal Jawa Tengah hingga kini belum terbukti. Penyelidikan, tuduhan korban mencuri ponsel penumpang seorang pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kendal Jawa Tengah hingga kini belum terbukti. Penyelidikan semua sudah rekonstruksi. Ini yang ada orang Pak yang dari suplai kemarin. Bang izin, terkait informasi yang disebut bahwa ada 115 adegan dalam rekonstruksi ini itu bagaimana Bang? Kalau dikonstruksi sementara kita ada sekedar 100 lebih adegan yang ada di rekonstruksi, nanti kita lihat pasangan. Artinya bakalan akan bertambah atau berkurang ini? Ya, tergantung nanti pas rekod senara tambahan atau senara yang disesuaikan. Pada 11 Juni 2022, Polisi Militer Angkatan Laut telah menggelar rekonstruksi bocah berumur 12 tahun yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Gencana 7 di Pelabuhan Makassar. Dari 23 adegan yang diperagakan selama 2 jam muncul fakta baru. Selain melibatkan pejabat Lembaga Pemasyarakatan yang diduga menjadi dalang penganiayaan, kematian korban turut menyeret dua anggota TNI Angkatan Laut sebagai pelaku. Keduanya berpangkat Koptu bertugas di Lantamal, Surabaya, dari Yon 5 Infantri Marinir. Saat ini keduanya mendekam di tahanan Polisi Militer Angkatan Laut sambil menunggu sidang mahkamah militer. Terseretnya dua tentara ini juga melalui pemeriksaan Ratnasari ibu korban oleh Polisi Militer Lantamal 6 Makassar. Hasil rekonstruksi yang kemudian dilakukan oleh komal sudah berakhir. Ada yang menarik, ada temuan baru, beri hal salah satu dari oknum kemen kumaham terbukti. Terbukti telah melakukan juga penganiayaan. Anggota apa kebenar ada? Kemarin kan ada isu bahwa salah satu oknum kemen kumaham ini tidak terlibat. Tapi berdasarkan temuan baru, berdasarkan rekonstruksi ulang, adegan dia tersangka, minta mohon maaf, dia terbukti melakukan. Siapa dia ini pengandungnya, perannya, ini si oknum kemen kumahamnya? Dia memprovokasi. Dia bilang bahwasannya, oh cuma sih gini dong, ini minimal patah. Tentunya kalau sudah unsur dia sudah jelas. Siapa yang dia? Kemen kumaham ini yang korban ya, dikulih kapainya? Iya, gitu. Siapa yang dia provokasi? Yang terlibat, tersangka yang sementara, yang 8 orang ini yang kemudian ditetapkan jadi tersangka. Maksudnya yang dia provokasi nih, si 2 oknum ini sama Ayan ya? Iya. Semua ajut dengan ajutannya? Iya. Pak, ini sampai dipanggil untuk rekonstruksi dari POMAL, apa kebenar ada ini? Dari anggota TNI juga? Iya, betul. Ada 2 orang, oknum TNI Ayan yang terlibat. Dari rekonstruksi ini apa perannya mereka ini? Dia memang terlibat langsung dalam pengendiannya. Pengendiannya, ya. Mungkin efisiensi waktu yang itu saja, kemudian bisa disampingkan dulu. Untuk rekonstruksi sendiri, Pak, berapa dia yang tadi diberagakan? Kurang lebih 23. Perimpahan berkas kasus kematian korban dari polisi kepada penyidik Kejaksaan Negeri Makassar terus tertunda. Pemendaan awalnya dipicu keterlambatan penyerahan hasil otopsi, serta tertundanya pemeriksaan 2 saksi tambahan karena kesibukan. Polisi akan menjatuhkan ulang rekonstruksi setelah 2 saksi prajurit TNI Angkatan Laut dipastikan hadir. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.